Merhaman, Ya Ramadhan, Selamat datang bulan suci Ramadhan. Pemirsa Jami TV saat ini saya berada di rumah dinas Bupati, tepatnya di Mosolla Imam Kalawazali. Dan saat ini sudah ada bersama saya Bapak Bupati Merangin. Dan kita sedikit bertanya bagaimana pendapat beliau mengenai bulan suci Ramadhan. Dan seperti apa harapan beliau ke Kebupati Merangin, Gerban, Selamat malam. Bagaimana sih Bapak memakai bulan suci Ramadhan? Ramadhan ini mengajak kita kembali menjadi Indonesia yang istighfar. Nah, mungkin selama bulan biasa kita terbiasa dengan pola-pola lain, mungkin mudah marah. Makan kita berpengaruh di sini. Mungkin juga hati kita mungkin ada tombol, jengkel. Nah, ini benar-benar, kita kembali. Kita kembali istighfar. Hati kita bersuci, bersih, dengan sesama muslim kita juga bersahabat. Juga dengan non-sahabat juga bersahabat semuanya. Jadi, berapa yang berdua? Makan kuasa adalah melatih diri kita. Melatih kita untuk lebih berulih. Dengan pemak-pemak lain, dengan pemak-pemak lain yang juga berusaha untuk berusaha untuk kita. Artinya, kepedulian kita lebih di tingkatnya. Misalkan, apapun kita berusaha sedekan, Nah, kita, bila kita memiliki kemurian rezeki, Nah, pada waktu itu, kita sebetulnya, Ramadhan, kita lebih berulih, ya. Kalau bulan biasa, mungkin juga kita berulih. Tapi Ramadhan, kita lebih berulih lagi. Kalau harap-harap sendiri, untuk masyarakatnya, untuk masyarakatnya, untuk masyarakatnya. Kemudian juga, Ramadhan juga kita harapkan, kita semua memperbanyak ibadah kita. Ibadah kita, kita perpanyak, kemudian juga kita memperbaiki diri kita. Ibadah kita, kita perbaiki, dan banyak berfikir pada Allah. Kemudian juga, masjid-masjid, surau-surau, dan harapkan juga masyarakat, mempunyai antusias, untuk memenuhi tempat-tempat ibadah tersebut. Nah, di Ramadhan, kita harapkan semua bergembira, semua memenuhi masjid, dan semua banyak berfikir, agar supaya Ramadhan, betul-betul memberikan hikmah dan berkah, pada mereka, dengan penuh ampunan dari Allah SWT. Nikami Pakadsak, jajak-jajak mengenai kuala puasa. Oke, pimpin Ibadah, itulah tadi, jajak-jajak kita, dengan Pak Anggok engaged Magim, Haji Ahゃisia, SOS M8. Mudah-mudahan, juasa kita, kali ini, diberkai oleh Allah SWT, kami juga saya bisa diambuli, Allah SWT, dari Kabupaten upgrade, lalu jadi dayak melaporkan. Terima kasih telah menonton